Radio 2.0 Top FFM Top Info Informasi Notal Seputar Brebes Top Mania, persatuan olahraga dayung seluruh Indonesia Potsi Cabang Brebes Minggu 8 Februari 2015 menggelar Lomba Dayung Tradisional dengan peserta para nelayan dari beberapa kecamatan di Kabupaten Brebes Lomba digelar dalam rangka hari jadi ke-337 Kabupaten Brebes Sebanyak 100 atlet yang terbagi dalam 24 regu mengikuti Lomba Dayung Tradisional di Pantai Randu Sanga Indah atau Parin Brebes Lomba Dayung Tradisional menggunakan perahu fiber yang setiap regunya terdiri dari 5 orang Pedayung ini menempuh jarak sekitar 200 meter Ada 4 regu yang diberangkatkan tiap kibasan Bendera Star Bupati Brebes Hacaija Priyanti SA Wakil Bupati Brebes Narjo Sekda Brebes Emastoni Ejam Panitia Umum Hari Jadi ke-37 Kabupaten Brebes Mayang Sri Hermimo termasuk Kompol Warsidin juga mendapatkan kesempatan untuk mengibaskan bendera star di tiap pemberangkatan para peserta Lomba Selamat Marioko, salah satu panitia yang juga Kades Randu Sanga Kulon menuturkan Lomba ini merupakan pelestarian oleh raga dayung khususnya untuk perahu tradisional agar tidak punah Selain itu juga dalam rangka mencari bibit-bibit atlet dayung profesional dari kalangan nelayan karena selama ini Potsi mengaku mengalami kesulitan saat akan mengirimkan atlet dayung di berbagai ajang kompetensi Perlombaan Perjalan Meriah dari penyesian hingga final yang akhirnya terpilih sebagai juara pertama dari Kejamatan Paguyangan atas nama Putra Penjalin sementara untuk juara kedua diraih oleh Kejamatan Tanjung atas nama para nelayan kerakahan dan juara ketiga diraih oleh Kejamatan Losari para peserta menerima hadiah trofi dan uang pembinaan dengan total nilai 5 juta rupiah direncanakan Lomba Dayung ini akan digelar setiap tahunnya Demikian Top Info Rangkaian informasi yang dihimbun oleh tim redaksi dari berbagai sumber terpercaya Terima kasih